Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mewarang para menterinya untuk mengeluarkan penundaan penguluh 2024. Hal itu dituturkan Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet yang ditayangkan Butuk Sekretariat Presiden, Rabu, tanggal 6 April tahun 2022. Sebelumnya beberapa menteri sempat mengeluarkan penundaan penguluh 2024, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Jokowi justru meminta para menterinya untuk fokus bekerja dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit akibat situasi global yang memanas. Selain itu, terkait kondisi yang terjadi, para menteri diminta Presiden untuk menjelaskan kepada masyarakat. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, sebelumnya menyentil sejumlah menterinya dalam sidang kabinet. Jokowi menyinggung para menteri karena kurangnya komunikasi kepada masyarakat ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng serta pertamaks. Presiden Jokowi menilai, para menteri seharusnya memiliki sense of crisis dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kondisi yang tengah terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi. Kalau kerja enggak detail, kerja enggak betul-betul dilihat, betul, dan kita ini diem semuanya, enggak ada statement, hati-hati. Dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, enggak kerja, atau mungkin juga enggak ngapain, mungkin enggak kerja. Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan, dan memberikan sekali lagi pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat. Terima kasih telah menonton!